DPRD Provinsi Jawa Barat menerima kunjungan studi banding dari Komisi 3 DPRD Jambi serta studi banding dari Badan Musyawara DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Kunjungan diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Irfan Suryanegara. Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat, Irfan Suryanegara, menerima studi banding dari Komisi 3 DPRD Provinsi Jambi terkait dengan pola pengawasan terhadap dana lokasi khusus serta studi banding dari Badan Musyawara DPRD Provinsi Kalimantan Timur terkait dengan tugas pokok fungsi Badan Musyawara dalam peningkatan kapasitas kelembagaan, sinkronisasi jadwal kegiatan kedewanan, utamanya tentang pembahasan APBD di akhir masa jawatan kedewanan. Pimpinan rombongan Banmus DPRD Kalimantan Timur Gunawarman mengatakan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Jawa Barat untuk mengetahui jadwal pembahasan APBD perubahan tahun anggaran 2019 dan APBD murni tahun anggaran 2020 berkaitan dengan akhir masa jawatan anggota DPRD yang akan berakhir pada bulan September 2019 mendatang. Kita berkonsultasi ya, berkoordinasi dengan DPRD Provinsi Jawa Barat terkait dengan jadwal pembahasan APBD 2020 dan murni 2000, dan perubahan 2019. Karena ini kan akhir masa jawatan, kita cuma sampai bulan September ya. Bagaimana timingnya dan kapan diselesaikan, karena kalau menunggu DPRD terpilih, mereka akan fokus kepada memenuhi alat kelengkapan dewan. Sehingga ini perlu koordinasi juga seperti apa DPRD Jawa Barat membahasnya. Sementara itu, pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat Irfan Suri Negara mengatakan berkaitan dengan pembahasan APBD di akhir masa jawatan anggota DPRD periode 2014-2019 yang akan berakhir pada bulan September mendatang, pihaknya melakukan pembahasan untuk APBD perubahan tahun anggaran 2019 dan melakukan pembahasan APBD murni tahun 2020 hingga tahapan KUA PPAS. Ya biasanya kan kita kerjakan sampai batal maksimal, kalau perubahan sih sampai kelir, kalau ini sampai KUA PPAS. Humas DPRD Provinsi Jawa Barat melaporkan.